Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim dan sahabat non-muslim yang menonton. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari berbagai tokoh publik yang memeluk Islam. Di video kali ini, kita akan mengeksplor kisah unik dari Marcel Siahan, seorang musisi terkenal Indonesia. Setelah 12 tahun menjadi mu'alaf, Marcel memutuskan untuk mempelajari Al-Quran dan bahkan menciptakan lagu religi yang menggugah jiwa. Terinspirasi saat mendampingi istrinya yang sedang nyalon, inilah kisah menakjubkan Marcel Siahan dalam menemukan kedamaian dan inspirasi dalam Islam. Judul, Marcel Siahan pelajari Al-Quran dan buat lagu religi usai 12 tahun mu'alaf, terinspirasi saat temani istrinya Lon. Belajar mendalami agama bisa didapatkan dari siapapun ya, bunda. Namun bagi Marcel Siahan, ia mengaku ada sosok temannya yang memiliki banyak pemahaman dan tak pelit membagi ilmu. Marcel mengaku teman sebennya tersebut pernah mengajarkan soal salat, termasuk mendalami kitab suci Al-Quran. Dari sosok tersebut, Marcel memahami bahwa apa yang dibaca dalam kitab harus dimengerti sepenuhnya. Apapun yang dipelajari harus dikaji ulang. Jangan hanya dihafal secara bahasa, tapi tidak mendalami artinya, katanya. Menurutnya, membaca Al-Quran tanpa memahami makna di dalamnya sangat memengaruhi diri. Karena itu akan memengaruhi seberapa husyu, kita mengaji dan menjalani ayat tersebut dalam kehidupan, terangnya. Rilis lagu religi dan dapat hidayah di salon. Banyak yang tak tahu bahwa Marcel Siahan menjadi muhalaf selama 12 tahun. Hal ini bahkan membuat orang-orang terkejut kala ia merilis lagu religi berjudul Tawakal, beberapa waktu yang lalu. Banyak yang baru tahu Marcel sudah lock-in, padahal dari lama, katanya. Marcel kemudian menceritakan bahwa lagu ini dibuat ketika ia menemani sang istri nyalon di Bandung. Saat itu, ia juga mengaku sedang dalam suasana hati bahagia, bunda. Gue lagi di salon, Bandung tanggal 30 Januari 2024. Gue biasa saja, lagi senang, temani istri di salon. Bertemu dengan dosen di masa kuliah, suasana hati semakin senang, lalu tiba-tiba ada kemauan, gue ambil HP dan buka notes. Gue tulis, belum ada judul Tawakal TP selesai dalam 30 menit, sambungnya. Diakui Marcel, lagu ini ia buat sebagai bentuk kisah terkait perjalanan spiritualnya. Akan tetapi, ia berusaha untuk tak menjadikan lagu ini sebagai ajang pamer perjalanan yang dilalui. Ia kemudian menjelaskan makna Tawakal dalam lagu tersebut. Bunda, kita doakan, semoga Marcel Siahan bisa selalu mendapatkan ketenangan sebagai umat muslim dan terus menginspirasi lewat karyanya, ya. Allahu alam bisawaf. Dari perjalanan Marcel, kita belajar bahwa setiap orang memiliki jalan dan waktu yang berbeda dalam menemukan kebenaran dan kedamaian rohaniah. Melalui kesabaran, belajar, dan kasih sayang, Marcel berhasil mengintegrasikan kecintaannya pada musik dengan spiritualitas Islam, menghasilkan karya-karya yang mendalam dan inspiratif. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah Marcel Siahan dapat menginspirasi kita semua untuk terus mencari dan mendalami kebenaran, serta mengekspresikan kasih sayang dan rasa syukur melalui karya-karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.